Bang, gue harus build di Magic atau build physical Tapi, kalo tim musuhnya itu beli Magic Defense Misalnya kayak Athena, Oracle, abis itu Chris Helmet Dan semacamnya yang Magic Defense Kalian bisa jual Bloodwingsnya Dan kalian bisa beli yang namanya Divineglave Terus bang, ada gak caranya biar gue bisa langsung dateng ke musuhnya Gak usah diem di ambush, ada caranya bro Caranya kayak gini Kalian jual sepatunya Terus beli item ROM yang hilang Sebelum kalian Tapi perbedaannya disini Kalian itu yang sakit kalo pake build assassin Itu adalah pas Yo what up brother, welcome back with Chobo Naik si disini dan pada kesempatan kali ini gue bakal kasih tau kepada kalian Build hero yang lagi naik daunnya di MPL yaitu build hero bane Kita langsung aja ke inti videonya Oke brother, sekarang gue udah ada di kostum game dan gue pengen bahas dulu skill-skill dari hero bane ini Kita bisa lihat disini Kalau pasifnya itu adalah physical damage dan juga skill 1 nya itu yang begini nih skill 1 nya itu adalah physical damage Sedangkan skill 2 nya dan ulti nya yang skill 2 itu yang begini yang minum sama ulti nya yang begini itu adalah magic damage Jadi sebenernya bang gue harus build magic atau build physical Dua-duanya bagus temen-temen tapi kalian harus lihat lagi tim kalian butuhnya apa Misalnya di tim kalian udah ada 2 magi berarti kan udah cukup tuh magical damage nya Yaudah kalian build physical aja Begitu juga sebaliknya Kalau di tim kalian udah ada 2 physical Yaudah kalian build magical damage aja Jadi kayak gitu ya temen-temen Kalau di tim kalian ada yang kurang physical damage Kalian build physical Dan kalau di tim kalian ada yang kurang magical damage Kalian build magical Gitu aja ya temen-temen Dan disini gue bakal bahas item-item nya Dan cara mainnya sesuai dengan build masing-masing Kita bahas dulu build yang magical Untuk build magical Pertama-tama gue biasanya beli arcane boots Ini buat penetration Tapi kalau kalian pengen lebih tebel lagi Nanti bisa dijual temen-temen Bisa beli ini Warrior boots Kalau nggak kalian beli tote boots Misalnya kalian jadi offliner Tapi kalau mau lebih sakit Ya beli arcane boots temen-temen Oke Pertama arcane boots Item yang kedua Udah pasti temen-temen kita beli clock of destiny Ini harus dibeli di awal-awal Kenapa? Karena dia itu ngumpulin stack disini Kita bisa lihat Dia ngumpulin stack sampai 12 Dan stack nya ini bakal bertambah Seiring dengan perjalanan waktu Jadi dia harus beli di awal-awal Dan kalau kita beli clock of destiny Kita harus beli yang namanya lighting terangkaian Ini adalah paketannya gitu Clock sama lighting Item wajib dari si band ini Terus kemudian Kita harus beli yang ketiga adalah holy crystal Biar lebih sakit lagi Setelah itu Setelah holy crystal Kita bisa beli ini Blood wings Atau kita bisa beli yang namanya Queens wing Jadi item band Untuk build magic kayak begini temen-temen Tapi Kalau tim musuhnya itu beli magic defense Misalnya kayak Athena Oracle Abis itu Chris Helmet Dan semacamnya yang magic defense Kalian bisa jual blood wingsnya Dan kalian bisa beli yang namanya Divine glove Divine glove ini berfungsi untuk menghilangkan Magic defense dari tim musuh Kayak begitu ya Terus Kalau kalian mau lebih sakit lagi Boleh kalian jual sayapnya Dan kalian beli blood wings Ini juga bikin tebel Tapi Ya lebih sakit lagi demeknya Tapi Nggak terlalu tebel Dibanding kalian beli sayap Kalau gue pribadi Biasanya gue beli dulu nih Gue beli sayap dulu Abis sayapnya Cooldown Baru gue jual sayapnya Gue beli yang namanya Blood wings Kayak begitu ya temen-temen Oke Sekarang gue bakal bahas Cara main band Pake build magic Yang jelas Kalau kalian pake build magic Temen-temen Yang dimanfaatkan itu adalah Skill 2 nya Yang begini nih Dan Ulti nya Kayak gitu ya temen-temen Skill 2 Sama ulti Disini kita Nggak pake cooldown dulu deh Biar cepet ya Tambahkan level maksimal Tambahkan gold Tanpa cooldown Kita disini ya Disini gue taro Yang namanya Ini Mana tadi Damage bot ya Biar kita tau Damage nya berapa Nanti kita bandingin Sama yang build physical Kita pake skill 2 nya Boom Pukul Tut Totalnya adalah 7700 Itu sekali combo Temen-temen Terus bang Ada cara lain nggak Cara mainnya gimana Cara mainnya itu Kalau kalian jadi band magic Atau penasasin Kalian mainnya diambus aja Kalian main diambus Terus pas core nya dateng ke kalian Baru kalian combo in Dengan cara Keluarin semua skill nya All in aja Gak apa-apa Tapi dengan syarat Arahin ke core Ataupun ke support Ataupun ke darah yang tipis Kalau kalian Arahin ke darah yang tebal Misalnya kayak lampu-lapu Terus Tank-tank Kayak jauh head Ataupun high loss Itu biasanya Nggak bakal langsung mati Tapi bisa bikin sekarat Maka dari itu Kita Kalau pake band Itu diambus aja Terus kita pake skill kita All in ke musuh nya Kalau pake build magic Yang harus di all in Adalah skill 2 Sama skill 3 nya Kayak begini Pasif nyalahin Terus kabur lagi aja Skill nya ada lagi Dateng lagi Kayak gitu ya Terus bang Ada gak caranya Biar gue bisa langsung dateng ke musuh nya Gak usah diem di abus Ada caranya bro Caranya kayak gini Kalian jual sepatunya Terus beli item rom yang ngilang Sebelum kalian mau nge-gang Kalian cek dulu nih Ada musuh apa enggak Abis kalian tau informasi dari tim kalian Abis dapet info Kalian ngilang aja Kalian ngilang Skill 2 nya pake Langsung all in Kayak gitu ya brother ya Jadi ini adalah build untuk hero band Dengan build magical Kayak begini ya temen-temen Bisa kalian cek Tadi sih kayak gini awalnya Kita beli ini Ini kita ganti sama blood wings Ya blood wings ya tadi ya Sama kita beli sayap Bentar kita tambahin gold dulu Kayak begini ya temen-temen Kayak gini build nya Tapi kalo tim musuhnya ada yang beli magic defense Kalian jual blood wings nya Kalian beli yang namanya defense lift Dan kalo kalian mau lebih sakit lagi Kalian bisa jual wings nya Kalian beli sama blood wings Oke jadi ini untuk build nya magic Sekarang kita akan beralih ke build yang assassin Oke temen-temen sekarang gue udah pake build yang assassin Dan emblem nya juga udah gue ganti pake emblem assassin Dan gue bakal kasih tau perbedaannya dengan yang magical Pertama-tama kita taro dulu nih Si bot nya ya Oh kita bahas dulu item nya Item dari si band build physical ini adalah seperti ini Pertama kita bikin BOD Tapi lu bisa bikin heptasis dulu di awal-awal Jadi antara heptasis sama BOD dulu Abis itu kalian bikin endless Dan setelah itu kalian beli maleok fickler Dan akhirnya beli sayap Biar lebih tebal dikit Dan bagaimana cara mainnya bang Caranya mainnya masih sama Kalian diem di ambush temen-temen Diem di ambush Tunggu orang keluar Baru kalian olinin skillnya Tapi perbedaannya disini Kalian itu yang sakit Kalo pake build assassin Itu adalah pasif dari basic attack Yang seperti ini Dan skill 1 nya Skill 2 sama ulti nya Yang begini nih Itu gak terlalu sakit Jadi kalian pasifin Kalian pake dulu skill 1 sama pasifnya Pasifnya itu adalah mukul Yang gini nih pasifin ya Kita bisa liat Ya Jadi kalo kita mukul Pasifnya keluar Tapi ada cooldownnya Kayak begini nih Nih Dia masih cooldown kan Dia masih cooldown Sampai stacknya penuh 100 Baru kalian pukul lagi Kayak begitu ya temen-temen Oke Gue bakal kasih tau Cara mainnya kayak gimana Oke Jadi cara mainnya kayak begini Brother Kita pake basic attack dulu Basic attack Skill 1 Ulti Skill 2 Ataupun basic attack Skill 1 Skill 2 Ulti gak masalah Pokoknya basic attack Sama skill 1 dulu Yang kita keluarin Kayak begini ya Skill 1 Eh Basic attack dulu Skill 1 Skill 2 Boom Boom Total damage yang dikeluarin Itu 5700 Tetap fungsi sakit Tapi memang masih lebih sakit Si Item magic Tapi kalo kalian mau lebih sakit lagi Sayapnya bisa dijual sih temen-temen Sayapnya dijual Kalian ganti sama yang namanya ini Hunter Strike Sama ya Skill 1 Bentar Skill 1 Pukul Pukul Set Lihat Damagenya 6500 Itu kalo musuh kita Udah pake matchman Gak beli sayap Udah pasti matchmannya mati Ataupun core-core yang tipis lah Kayak Support dan sebagainya Itu udah pasti mati bro Kalo kena Kombo dari si band ini Kita ulang lagi ya Pukul Skill 1 Set Malah kalo pukul kita kena 2 kali Itu lebih sakit lagi bro Gini nih Misalnya kita pukul Aduh Dia belum beres DPSnya Bentar Lagi gini Set Set Bahkan kalo kita pukul Berkali-kali temen-temen Itu bisa mencapai Damage yang 8000an gitu loh Tapi kan memang Band ini tipis nih Kalo dia gak bisa jaga posisi Dia bisa mati langsung Kalo keseduk sama musuh Makanya Kalo kalian pake band Spellnya itu Flicker Kalo gak sprint aja Ataupun purify boleh Biar kalian bisa kabur Pas di engage Sama musuhnya Oke Jadi intinya Kalo kalian build assassin Itu pake Yang namanya Eh belum assassin Dan Kalian mainnya itu Basic attack Dan Skill 1 nya Yang kalian keluarin Kalo kalian build magic Kutamain dulu Yang dikeluarin Skill 2 nya Kayak begini Sama ultinya Jadi kalo kalian build magical Skill 2 sama ulti Kalo kalian main physical Skill 1 sama basic attack nya Ataupun pasif yang kalian manfaatin Jadi gitu aja temen-temen Untuk cara main band nya Dan build nya temen-temen ya Build nya kayak gini Gue ulang lagi nih Kayak gini Kalo mau lebih tebal Bisa ganti Pake sayap Begini ya temen-temen ya Oke Dan sama kalo kalian mau Hilang juga Boleh ininya Kalian pake hilang Kalian hilang Terus kalian pukul nih Sret Sret Tetap sakit bro ya Oke temen-temen Jadi intinya Kalo tim kalian Butuh lebih banyak magical damage Kalian build magic Kalo tim kalian butuh lebih banyak physical damage Kalian build physical Dan cara mainnya Kayak tadi Kalo physical itu Pake skill 1 sama pasifnya Kalo magical Pake skill 2 sama ultinya Oke brother Jadi gitu aja video dari gue Kurang lebihnya mohon maaf Untuk video berikutnya Gue bakal bikin Penjelasan mengenai cara setting Emblem band Mau itu assassin Ataupun magic Yang bisa bikin solo kill musuhnya Oke temen-temen Ditunggu aja Jangan lupa di like Comment Dan di subscribe Bye bye